Intro Soto Kuali Soto Kuali merupakan salah satu kuliner khas Solo yang banyak digemari oleh masyarakat. Kata Kuali berasal dari nama Wada Bejana yang terbuat dari tanah liat, yang secara tradisional masih digunakan untuk memasak kuliner ini. Soto berkua bening ini selain menggunakan potongan daging sapi, juga menggunakan irisan daging ayam kampung. Sementara isian lainnya terdiri dari nasi, mihun, kecabak kecil, kentang goreng, bawang goreng, telur, dan irisan tomat. Soto Ayam Kuali Baom merupakan soto kuali yang bisa dicumpai di Kabupaten Kediri, lebih tepatnya di timur terminal Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri. Memiliki kandungan kolesterol yang rendah dan menjadi makanan khas adalah alasan suci sang pemilik rumah makan memilih soto ini dibanding soto yang lain. Satu porsi soto ayam kuali dijual dengan harga 7.000 rupiah, sementara untuk menu paketan terdiri dari soto ayam kuali dan minumnya dihargai 10.000 rupiah. Selain itu berbagai pilihan menu pelengkap yang bisa dipilih, diantaranya baceman jerohan, tahu, dan tepe. Sementara minumannya ada susu ketan, es teh, es jeruk, dan juga kopi. Setiap hari kurang lebih 100 porsi soto ayam kuali bisa terjual habis mulai pukul 7 pagi hingga 5 sore. Hingga saat ini usaha kuliner soto yang berdiri sejak 1 tahun lalu ini belum membuka cabat. Dengan hadirnya soto ayam kuali khas Solo ini diharapkan dapat menjadi sajian baru bagi pecinta kuliner yang ada di Kediri. Waktu itu kita masih bingung mau buka usaha apa, kan, seperti itu. Terus lokasinya juga seperti itu, kita masih bingung, lokasinya bingung. Nah, kebetulan pas kita jalan-jalan, tempat ini di Kondolatan. Waktu itu masih pandemi, masih pandemi. Dengan masih pandemi ini kira-kira kalau buka apa ya, masih bisa apa, diminati pengunjung, kan, seperti itu. Akhirnya, sepakatan keluarga kita buka soto. Soto yang khas itu maksudnya soto yang apa, lain daripada yang lain itu loh. Akhirnya kita buka soto kuali khas Jawa Perlu. Seperti itu. Ini soto bening, jadi nggak ada pesan tangan. Yang pasti nasi, terus ada minggur, ada kecambah. Kecambahnya ini bukan kecambah dari Jawa Tengah yang biasanya pakai itu. Apa, pecel itu loh Mas, ya. Tapi ini kita buat seperti yang bisa diterima lidah orang Kediri. Kecambahnya itu capar biasa Kediri itu. Terus kita bisa pakai, apa ini, tentang goreng. Terus kita pakai ini, berambang, bawang goreng yang sudah dikundur. Terus kita pakai berambang, kita pakai telur, kita pakai tomat. Terus kita pakai juga, apa, kayak, ini nih, ayam kampung. Dari Kediri, Abdul Muttalib, Desi Krisnawati, melaporkan.